Kalau otak-otak dengan daging ikan atau sotong, udah biasa kali ya. Tapi otak-otak dengan campuran tulang ikan bisa jadi sensasi tersendiri untuk menikmatinya. Di kampung CN6 Pulau Bintan, otak-otak awalnya dikonsumsi dan dibuat oleh masyarakat di kawasan pesisir Selat Malaka dan Selat Kalimata, Femmes. Ini yang paling mantep. Ada beberapa jenis bumbu yang wajib digunakan untuk bikin otak-otak, Femmes. Selain bawang merah dan bawang putih, ada campuran serai yang bisa bikin rasanya makin nikmat. Otak-otak terkenal dengan rasanya yang lembut. Sebaiknya bumbu-bumbunya juga diulak sehalus mungkin ya, Femmes. Nah, ikan tenggiri juga harus dihaluskan, Femmes. Oh iya, otak-otak ini nggak pakai tepung sama sekali, Femmes. Kebayangkan gimana rasanya otak-otak tanpa tepung. Rasa ikannya makin terasa tuh. Femmes, ciri khas otak-otak Kepulauan Riau ini bisa dilihat dari warnanya. Warna jingga menyala, berbeda dengan otak-otak dari Jakarta atau dari daerah lain. Kalau sudah tercampur rata, bisa dibungkus deh. Biasanya otak-otak dibungkus oleh daun pisang. Kalau otak-otak ini dibungkus dengan daun kelapa. Meskipun kelihatannya gampang, proses bungkus otak-otak dengan daun kelapa lebih sulit karena tidak lebar. Penggunaan daun kelapa dipercaya bisa bikin rasa otak-otak jadi lebih sedap, Femmes. Selain itu, daun kelapa nggak bikin otak-otak cepat gosong dan merusak permukaannya. Meskipun kelihatannya gosong, permukaan daun kelapa ini nggak sampai berlubang seperti pada daun pisang.